Ini contoh bahan-bahan yang ingin saya jadikan POC untuk pembuahan Bagi teman-teman yang ingin melakukan atau membuat POC untuk pembuahan Bahan-bahan ini sangat bagus sekali Untuk dijadikan POC dan diberikan pada tanaman anggur Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Jomal Pada video kali ini saya ingin membagikan Yaitu bagaimana cara membuat POC Untuk tanaman anggur yang masa-masa pembuahan Nah ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan Untuk membuat pupuk Ini adalah limba-limba dapur Terutama yang saya pilihin adalah buah Karena kenapa saya pilihin buah? Karena tujuan saya adalah membuat POC untuk pembuahan Ini ada pisang-pisang yang sudah ada layak Dan yang lebih utama kita menggunakan jantung pisang seperti ini Jantung pisang Dan ini juga ada buah sisa pruning Bisa pruning Yaitu sisa penjarangan Maaf sisa penjarangan Nanti bisa kita jadikan POC Karena sangat bagus sekali Sayang kalau dibuang Dan ini sudah saya siapkan gula Gula Yaitu ini Limba dapur yang berasal dari buah Dan ini gula Dan ini Yaitu Cangkang telur Bagusnya cangkang telur Yaitu yang sudah disangrai Seperti kemarin yang pernah saya bagikan Dan ini adalah POC yang pernah saya buat Yaitu dengan Memperbanyak E4 ya Kalau kita beli E4 terus kan nantinya boros juga E4 dari 1 liter Maka kita buat banyak Sehingga ketika kita mau fermentasi lagi Jadi tidak usah perlu Membeli E4 lagi Jadi kita mempunyai tandon E4 sudah banyak Dan ini saya kumpulkan Yaitu Air cucian beras Air cucian beras Dan ini Air hujan yang saya tampung Ini saya tuangkan dulu saja Saya tuangkan Sini Kita tuangkan semua Kalau di rumah Lagi nyuci beras Jangan diguang Dan bisa kita Manfaatkan Untuk membuat Kupuk ya Nah seperti ini Nah Sudah Sudah Seperti ini Lalu akan saya Masukkan air gulanya Ini Kita masukkan Dan ini Yaitu Berasal dari E4 Karena ini Membuat Ingin membuat Yaitu POC Pembuahan Maka Saya sarankan Yaitu Dari Jantung pisang Karena jantung pisang Sangat bagus sekali Digunakan Untuk Membuat POC Yaitu POC Untuk Pembuahan Setelah Media cair Kita kumpulkan Semua Seperti ini Kita masukkan Ini Lalu kita Hancurkan Biar mempercepat Fermentasi Kalau kita Masukkan utuh Seperti ini Ya Utuh Seperti ini Itu lama sekali Langkah baiknya Kita hancurkan Terlebih dahulu Selamat menikmati Khusus untuk Buah Anggur Sisa pruning Atau Buah Yang Bermasalah Kita hancurkan Terlebih dahulu Sebelum Kita melakukan Fermentasi Jika tidak Kita hancurkan Maka Proses fermentasi Akan Butuh Waktu yang lama Jika kita hancurkan Maka Cepat Dia akan Membusuk Dan Proses fermentasi Lebih Cepat Lagi Dan Untuk Sisa-sisa Yaitu Cacahan-cacahan Tadi Kita sudah Cacah semua Kita masukkan Juga Satu persatu Berjalan dengan cepat Kita tinggal Nunggu Proses selanjutnya Setelah bahan selesai dimasukkan Dan kita Lakukan penutupan seperti ini Kita tutup rapat Jangan ada udara masuk Akan tetapi Ditutup kita buat selang seperti ini Kita buat selang Dan di ujung selang Kita masukkan air Seperti ini Kita masukkan air Seperti ini Dan Selang ada dua Satu yang dari Sini POC nya Langsung ke air Dan yang satu Ini 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 Pembuangan udara Nanti Yang akan dikeluarkan Gas Oleh Proses Fermentasi Atau proses Pembuatan POC ini Sehingga Kita tidak usah Mengontrol Buka tutup Buka tutup Ya Tapi kita cukup Seperti ini Kita tutup rapat Kita tutup rapat Kita kasih selang Dan Kita kasih Lobang Pembuangan Seperti ini Cukup sekian Semoga video Yang saya bagikan Bisa memberi manfaat Untuk teman-teman Pemirsa Channel Petani Hidroponik Jomal Jika masih ada Ketidakpahaman Bisa Diskusi Di kolom komentar Bagi yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Jika dirasa Informasi ini Bisa memberi Kebaikan orang lain Dibagikan Agar Channel Petani Hidroponik Jomal Itu Berkembang Banyak yang Membagikan videonya Dan juga Banyak Yang menonton Sehingga Saya lebih semangat lagi Berbagi pada Teman-teman Pemirsa Channel Petani Hidroponik Jomal Cukup sekian Jika ada tutur kata Dan penyampaian saya Yang tidak berkenan Di hati para pemirsa Saya manusia biasa Minta maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton